Lagi Endri Erawan menyebut pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah membalas surat permintaan untuk datang ke Jakarta pada 29 Juni mendatang Dalam surat balasan Sintayong yang diterima oleh PSSI, kata Endri, pelatih asal Korea Selatan itu belum mengamini untuk datang ke Jakarta pada tanggal yang telah disebutkan Selain membicarakan soal kedatangan Sintayong ke Jakarta, pertemuan virtual juga akan membahas program lanjutan Timnas Indonesia Endri memastikan PSSI tidak berencana mengirim wakil untuk bertemu Sintayong Sejauh ini PSSI sudah memanggil 44 nama pemain Timnas Indonesia U19 untuk menjalani latihan virtual bersama Sintayong Sedangkan untuk pemain senior, pemanggilan masih butuh koordinasi lebih lanjut dari pelatih Korea Selatan itu Timnas Indonesia U19 dan senior bakal menjalani pemusata latihan atau TC bersamaan lantaran jadwal pertandingan di masing-masing turnamen yang akan diikuti jaraknya berdekatan Timnas Indonesia U19 bakal tampil di Piala Asia pada 14-31 Oktober Sedangkan pertandingan lanjutan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022, rencananya akan dimulai pada 8 Oktober mendatang Di sisi lain, Endri juga membantah rumor natural sesi pemain Timnas U19 untuk kepentingan Piala Dunia U20 2021 Pemain tersebut diklaim berasal dari Belanda dan Inggris Sementara itu, soal keinginan PSSI menggunakan lapangan ABC dan Stadion Madya sebagai tempat latihan Timnas Indonesia juga disebut Endri masih dalam proses Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku ingin bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Namun keinginan Sintayong belum bisa terkabul karena Muhammad Iryawan dikabarkan berada di luar kota Hal itu diutarakan oleh PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi Dia mengaku bahwa pertemuan ini atas permintaan langsung dari Sintayong Yunus menegaskan dari sisi PSSI yang akan menjadi fokus dalam pertemuan virtual itu adalah soal waktu kepulangan Sintayong ke Indonesia Bukan hal lain termasuk tentang silang pendapat antara kedua belah pihak di media dalam satu minggu terakhir Selain itu Yunus Nusi mengatakan PSSI ingin kembali mendengar program dari Sintayong untuk Timnas Indonesia Sebab program yang lama dinilai sudah tidak berlaku karena pandemi COVID-19 Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Akan bertemu secara virtual dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong Yunus Nusi menyatakan pertemuan itu diminta oleh Sintayong Dijelaskan Yunus yang akan menjadi fokus dalam pertemuan virtual itu adalah soal waktu kepulangan Sintayong ke Indonesia Bukan hal lain termasuk tentang silang pendapat antara kedua belah pihak di media dalam satu minggu terakhir PSSI ingin bertatap muka dengan Sintayong di Jakarta untuk melakukan evaluasi ulang terhadap program Timnasional yang sudah disusun jurutaktik asal Korea Selatan itu Selain soal program kehadiran Sintayong di Jakarta sekaligus untuk langsung menangani Timnasional Senior dan Timnas U19 Indonesia yang mulai Oktober 2020 akan menjalani turnamen internasional Timnas Indonesia akan menghadapi tiga laga terakhir grup game putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2002 Zona Asia yaitu menantang tuan rumah Thailand pada 8 Oktober 2020 kemudian menjamu Uni Emirat Arab pada 13 Oktober 2020 dan bertandang ke Vietnam untuk melawan si empunya kandang pada 12 November 2020 Kemudian Timnas U19 Indonesia akan berlagak di Piala Asia U19 2020 di Uzbekistan pada 14-31 Oktober 2020 Pada selasa 23 Juni 2020, Ketua Satkes Timnas Indonesia, Syarif Bastaman mengatakan bahwa PSSI sudah menyurati Sintayong agar dia dan empat orang jajarannya di staff kepelatihan Timnas yaitu Kim Hae-Woon, Kim Woo-Jai, serta Lee Jae-Hong dan Ngong Oh-Kyun yang ada di Korea Selatan sejak April 2020 kembali ke Jakarta pada 29 Juni 2020